Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Junawan Teknik Kali ini kami mau dicoba mesin S multifungsi dengan model GTXL 2,5VK Jadi mesinnya itu 2,5VK Nah ini color boxnya ini yang terbaru ya dari kami Kami sudah buat ceritakan dari paperglass ini lebih besar ya teman-teman Ini kapasitasnya 420 liter ya teman-teman Ini pesanan dari Bapak Eko di Torontalo ya Nah ini kita mau uji coba membuat es batu kantong ya Ini sebanyak 80 kantong ya Ini plastiknya 1 kg an ya Ukuran 13 x 30 Nah ini kita coba timbang ya Nah itu teman-teman ya 1 kg ya Ini juga 1 kg Nah 1 kg ya Rata-rata 1 kg Kita cek suhu Ini posisi di minus 22 2,1 ini suhu air garam ya teman-teman ya Jadi suhu air garam Sensornya ada di dalam Di dalam itu terendak air garam Jadi ini mesin sudah kami setting di minus 23 ya teman-teman Minus 23 ya Minus 23 dia akan mati Nanti hidup lagi di minus 21 ya Nah kita tes juga ini suhu Air yang akan kita buat es batu ini Ini ada di 28,3 ya teman-teman Oke sudah masuk semua Kita coba hitung di jam 10.35 ya 10.35 ya Sekarang kita nyalakan agitatornya Sekarang kita nyalakan agitatornya Oke teman-teman Kita mau lihat kondisi di dalam mesin Setelah 2 jam ya Tadi kita masukin di jam 10.35 Sekarang jam 12.40 Sekarang kita cek Kondisinya Nah seperti ini ya teman-teman ya Ini setelah 2 jam ya Kalau dia sudah punya keletak-keletak begini teman-teman Nah ini sedang pecah-pecah teman-teman ya Ini sudah 90% Karena 95% sudah matang Jadi kalau sekarang ini sudah bisa dipanet Sehingga kita masukin ke dalam freezer Nah tidak bengkak ya teman-teman Karena kalau terlalu lama di sini Nanti dia pecah semua plastiknya Kita tes timbang dia Nah 1 kilo ya teman-teman ya Oke Dengan pemakaian KWH Ini kita sudah catat ya teman-teman ya Itu rata-rata 1,7 KWH per jamnya Nah ini matangnya 2 jam ya teman-teman Misinya tadi 80 kantong ya Tadi kita start suhu air garamnya di minus 20 Nah sekarang sudah di minus 11,8 Jadi tadi waktu airnya masih angkat ya Jadi kita sudah tes air di dalam kantong itu masih jadi air itu 28 derajat ya Nah itu sudah masuk semua proses pendinginan Jadi suhu di sini dari minus 22 tadi Satu jam itu dia drop sampai di minus 8 Sekarang sudah naik lagi dia Dari 8, 9, 10, ini sudah 11,9 ya teman-teman Nah jadi ini juga kita tidak pakai penindis ya teman-teman Jadi setiap setengah jam dibolak-balik ya Biar matangnya merata Nah ini sudah kotak-kotak teman-teman Oke begitu ya teman-teman Jadi ini hasil buji cobanya Jadi sekarang kita mau panen Terima kasih